TKW gak paham? ibu aku gak paham apa itu TKW TKW kalo aku disiak mak aku pulangnya 2 tahun, 3 tahun kelem? lho? lho? ibu aku kalo jadi TKW katanya mau pulang ke Tegal Delimau gak kelem nih? lah Joko terus pia? kok pia nih? lah terus Joko siapa sih? gak maksum aku perlihatkan, cuma aku ngisi-ngisinya sudah selesai semua sudah dipotokopi paspor lama sama KTP saya salam assalamualaikum halo kesayangan jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso buat temen-temen yang pertama kali bergabung saya ucapkan selamat bergabung eh salam maksun lewat temen-temen semoga temen-temen yang jauh disana dekat di hati baik-baik saja dan tidak kekurangan satu apapun oke kesayangan seperti judul ya Reni Wong Deso bikin paspor jadi hari ini saya paspor temen-temen jadi dulu saya kalau bikin paspor itu ke Jember ya temen-temen karena di Banyuwangi tidak ada dan sekarang kan sudah ada jadi gampang kita bikin paspor langsung di Banyuwangi oke perjalanan sekitar 25 menit ya sampai 30 menit temen-temen oke langsung saja buat temen-temen yang hari ini kepengen membuat paspor dengan saya jangan kemana-mana stay tune maksun maksun paspor kayak surat kawin paspor kayak surat kawin aku pengen paspor lu tak tinggal di TKW mak itu apa ini ya orang paham TKW ya mak kau lah aku jadi TKW nggak apa-apa tuh bagaimana TKW aku mau paham TKW apa TKW TKW nggak paham ibu aku nggak paham apa itu TKW TKW kalau aku di sekmak aku pulangnya 2 tahun 3 tahun kelem nggak ngertian aku loh nggak ngertian ibu aku kalau aku jadi TKW katanya mau pulang ke Tegal Delimau nggak kelem nih nih lah Jokho terus pia pia nih kok pia nih ya mau kawin Tegal Delimau nggak leh terus Jokho sama sih ngapain nih maksun maksun Jokho sih ngapain nih maksun temen-temen aku nggak bisa ngapain nih ya nggak bisa ngapain nih Jokho nggak cedek mbak Zucedek lah aku jadi TKW lah apa orang kapan ini saya jadi TKW kalau di kaleng orang telur sama aku ya weh tak ngapain paspor sih tak nyanyi nih apa macak ngasak sendiri siapa nih Pak Jokho aku nyanyi uno kango Mbak apa kango Pak Jokho hampir Pak Jokho oh katanya waktu aku ke Malang maksun sama Bu Aisah nyanyi buat suamiku masak masak sendiri tidur tidur sendiri kano Mbak iso Mbak oke suamiku sudah nunggu di bawah temen-temen no sinten singkleru Mbak ya hehehe oke temen-temen ya sampai ketemu nanti ya maternuon selamat pagi hem hari ini Cerah banget ya teman-teman lima menit lagi kita sampai ini ini ketapang teman-teman ya bukan saya salah ketapang jadi kalau mau nyebrang ke Bali lewat sini itu pelabuhan penyebrangan ketapang teman-teman ketapang kok kirimah lima menutup maaf maaf jadi ngelewatin ini 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 stasiun kita panggung ya stasiun saya lihat di sini ini teman-teman ya A-B-K B-K-B-L-A-S-N-I-T-A jadi imigrasinya di depan situ aja oke kesayangan kita sudah sampai gak tau nanti di dalam bisa ambil video apa enggak ya jadi disini jadi harus ngisi formulir dulu ya teman-teman ya hai sayang halo halo kita sekarang dimana ketapang indah jadi kita sekarang ada di ketapang indah teman-teman aku tuh pendek banget jadi harus kayak gini ya nah cerita sedikit oke let's go sayang cerita sedikit teman-teman ya ya tuh lihat suamiku nenteng tas jadi ceritanya tadi tuh kita bikin paspor dikarenakan waktunya jam makan siang kita harus menunggu teman-teman ya kita harus menunggu sampai jam 1 kita tidak boleh nunggu di dalam harus keluar jadi suami bilang kita cari minum aja daripada di luar kan emang puanas ya jadi kita sekarang selamat siang terima kasih kita mau cari minum-minum dulu teman-teman sambil menunggu waktu kita gak makan soalnya tadi kan udah sarapan jadi udah terbiasa kalau kita udah sarapan kayak gini makan siang kita skip atau kalau enggak nanti makan siangnya agak sore gitu aja ya teman-teman ya ini di ketapang indah aku bilang sama suami itu kalau jalan jalannya tuh keras banget eh bukan keras cepet banget gitu loh teman-teman ya aku juga suka sayang tempatnya bagus ya saya suka tempat ini saya suka tempat ini iya saya suka tempat ini tempatnya bagus banget saya suka tempat ini suamiku ngajak minum yang di pinggir pantai ya teman-teman panas ya ya itu panas tuh sana tuh udah Bali ya teman-teman ya nah cakep banget ya pesenan minuman kita sudah datang seperti biasa saya minum jus semangka tanpa gula tanpa susu teman-teman sambil menikmati view-nya cantik sekali ya nah itu sebelah sana tuh udah Bali tinggal nyebrang aja ya oke kesayangan kita sekarang harus balik ke imigrasi lagi ya karena jam 1 takutnya nanti nunggunya lama juga karena tadi aku lihat tuh banyak orang yang antri teman-teman ya tuh suami di depan sayang panas 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 jalan kakinya tuh cukup banget kalau orang bule tuh jalan kakinya tuh apa ya panjang-panjang kakinya panjang-panjang teman-teman ya bukan tangannya yang panjang tapi kakinya jadi dia langkah 1 saya tuh 2 nah itu oke teman-teman nanti disambung lagi ya terima kasih balik lagi kesini teman-teman hari jumat pagi siang pokoknya jam kerja kita bisa ambil oke sejadi ya teman-teman nah tadi sempat ditanya-tanya mau kemana visa saya kok banyak banget ke Eropa dengan siapa gitu kan biasa lah teman-teman ya soalnya mungkin juga itu salah satu peraturan atau gimana saya gak ngerti lah pokoknya setiap bikin paspor tuh ditanya teman-teman ya for 10 years ya kali ini kita dapat yang 10 tahun sekarang tuh serba online teman-teman jadi sebelum berangkat itu kita ngisi-ngisi dulu ya daftar di hp ya di aplikasi kita download ngisi-ngisi terus kita datang ke imigrasi nah habis itu ngisi formulir isi formulir lagi terus foto habis foto sebelum foto sebelum foto kita ditanya-tanya biasanya teman-teman kayak itu ya mau kemana tujuannya apa bikin paspor ini itu ini itu nah yang pernah bikin paspor pasti sudah paham ya teman-teman terus bayarnya juga online nah gitu jadi semuanya sekarang serba serba mudah teman-teman ya lebih cepat juga oke sekarang kita perjalanan pulang 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 teman-teman ini teman-teman mau beli salah dulu eh satu kilonya berapa bu satu kilonya berapa oh ini 152 ribu oh gitu ah iya itu bagus sayang jadi yang ini satu kilonya 10 ribu ya bu yang ini yang kayak gini 10 ribu teman-teman terus yang ini 2 kilo ini pilih sendiri ya bu ya 15 ribu 15 ribu 15 ribu 2 kilo sama aja ya sama aja sebenarnya bu ya iya cuma awet oh itu yang awet kalau mau cepat dimakan yang ini oh oke ini can you please help me apa yang terbaik yang terbaik yang ini 2 kilo bu ya mau coba enak yang mana teman-teman ini ini enggak usah bu makasih milih yang besar-besar ya bu ya 2 kilo 15 ribu banyak yang sudah empuk ya bu ya oh oh gitu tapi enggak rasanya kata ibunya yang terlalu mateng yang enggak punya gigi cocok ini suamiku suka banget ibuku suka banget saya saya asli orang Banyuwangi ini sebelum pulang beli salah dulu ya teman-teman ya ini nanti tak coba ibu soalnya apa apa sempuk beli yang muraja teman-teman sing bia tepuk ayo bu coba bu sini sayang deket sayang 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 tau sedikit-dikit diajarin kan bu 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 biar tahu iya iya terus beli yang ini 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 pasti manis ya bu bu ini besar kalau dicopot mbak iya 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 aku pengen yang agak tebel itu loh bu iya ini iya cari-cari yang bunter-bunter itu oh yang bunter itu lebih tebel iya yang mana tapi sebenarnya tapi sebenarnya ini tapi sebenarnya ini tepi iya ya mas gak apa-apa itu aja mas ya mas oke siap iya nah ini yang kayak gini 10 ribu teman-teman 1 kilonya ya aku beli 4 kilo yang ini 2 kilo yang itu 2 kilo ini 2 kilo kepas tapi pas 2 kilo ya iya iya terima kasih aku coba satu sayang ini sama ibunya suruh coba iya iya let's make try ini gak apa-apa oh basah bu rusak coba sayang yang ini belakangin iya 2 kilo aja iya enak gak sayang manis manis tuh lihat di jalan rame semuanya 35 iya gak ada uang pas gak ada gak ada gak ada bu ibunya minta uang pas gak ada uang pas bu aku tak ambil satu punya aku sendirilah tadi apa aku buka satu tuh besok ya kulitnya taruh sini boleh tabuk gak cobain terima kasih sayang sudah mengantar bikin paspor thank you hello terima kasih ya yes sama-sama oke teman-teman jadi tadi beli apa namanya itu salah buat oleh-oleh yang di rumah ya misalnya ibuku kalau aku keluar gitu terus pulang gak apa-apa biasanya tanya oleh-olehnya apa gitu orang tua udah kayak anak kecil teman-teman ya padahal di rumah jajan tuh banyak banget tapi setiap saya keluar pasti tanya bawa oleh-oleh apa gitu kayak bawa jajan apa gitu loh maksudnya ya terus ibuku tuh suka banget yang namanya salah oke kesayangan 5 menit lagi kita sudah sampai di rumah terima kasih banyak buat semuanya yang hari ini mengantar saya bikin paspor online ya terus terima kasih buat suami buat teman-teman yang penasaran tujuannya apa bikin paspor bisa komen di bawah ya kalau banyak yang bertanya nanti ada kelanjutannya ya kalau gak ada yang bertanya berarti kan gak tertarik gak interesting ya jadi aku gak bikin video lagi kalau banyak yang bertanya dan banyak yang nonton saya bikin part 2 nanti ya teman-teman terima kasih jangan lupa bahagia dan bersyukur karena bersyukur itu gratis Tuhan Yesus memberkati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi bye 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 Terima kasih telah menonton!